Halo teman-teman, selamat datang di Crochet Tila Terima kasih kamu yang sudah support channel ini dari awal sampai sekarang Dan kali ini saya akan bikin video tutorial tentang membuat anting-anting zigzag Oke, jadi disini saya pakai benang polycherry, 3 warna Kemudian ada hakpen 1,25 mm, korek, kawat, dan juga tang khusus Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya Oke, jadi pertama-tama seperti biasa buat simpul, lalu buat rantai sebanyak 10 kali Ini rantai pertama Kemudian kita lanjut dengan membuat 9 rantai berikutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke, seperti ini Kemudian slip stitch di chain pertama Jadi teman-teman cari chain pertama tadi yang kita bikin Kemudian tarik benang Lalu tarik lagi Nah, seperti ini Kemudian buat rantai 4 kali 3, 4, nah seperti ini Kemudian kita membuat triple crochet sebanyak 9 kali Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu triple crochet Teman-teman bisa cek tutorial teknik dasar merajut part 2 Karena saya sudah kasih step by step membuat triple crochet di video tersebut Jadi untuk kamu yang masih pemula silakan cek video tutorial tersebut Oke, jadi teman-teman bisa lanjut membuat triple crochet Di sini kita membuat 9 triple crochet Oh iya teman-teman Kalau misalnya kamu bikin ukurannya lebih kecil daripada ini Kamu terlalu pakai triple crochet Mungkin kamu pakai double crochet Tidak apa-apa Tapi chain yang kita bikin awal tadi Tadi kan saya bikin 10 Nah, itu kamu bisa kurangi lagi Mungkin kamu bikin 8 Atau mungkin bikin 6 Itu terserah kamu Jadi, dia lebih nyambung sama teknik yang kita pakai Karena di sini saya pakai triple crochet Jadi, chainnya tadi saya bikin 10 Nah, seperti ini Ini triple crochet terakhir Oke, kemudian kita lanjut Dengan membuat rantai 10 kali Kemudian kita slip stitch lagi Di chain pertama yang kita buat Jadi, chain yang barusan kita buat ya teman-teman Bukan yang di awal sekali itu bukan Oke, jadi kita slip stitch Lalu kita buat rantai 4 kali Satu, dua, tiga, empat Oke, seperti ini Kemudian kita slip stitch di sini Nah, kita slip stitch Jadi, slip stitchnya itu di Di 10 chain yang tadi kita bikin Bukan chain ke 10 ya Tapi 10 chain Jadi, terserah di stitch Yang mana saja Oke, kemudian ini kita bisa lanjut Dengan membuat 9 triple crochet Jadi, sama seperti yang tadi Tapi ini mengitari 10 chain yang kita barusan bikin Jadi, buat triple crochet Sebanyak 9 kali Jadi, kita buat 9 kali Oh ya, teman-teman Di sini saya sarankan Kam kalau mau bikin Anting ini Kam pakai benang polycherry Karena benang polycherry itu Agak kaku Dibandingkan benang katun Jadi, nanti kamu bisa rasakan sendiri Perbedaannya Kalau misalnya kamu mau coba bikin Dari keduanya Jadi, kenapa saya pakai benang polycherry Supaya Nanti pas hasilnya jadi Itu dia tidak Kalau misalnya pakai katun Itu dia kayak Apa Dia tidak tegas Begitu bentuknya Jadi, saya lebih memilih Pakai polycherry Jadi, biar dia agak keras juga Karena kalau katun itu Dia agak lembut Teman-teman Oke, ini triple crochet terakhir Atau triple crochet ke 9 Kemudian, buat rantai 10 kali 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kemudian, kita slip stitch lagi Di chain pertama Jadi, ini kita hanya ulangi Hal yang sama saja, teman-teman Di slip stitch Seperti ini Kemudian, buat rantai 4 kali 3, 4 Kemudian, kita slip stitch Di 10 chain Yang sebelumnya kita buat Jadi, bukan yang barusan kita buat Tapi, yang sebelumnya Oke, jadi kita slip stitch Seperti ini Kemudian, putar Putar pekerjaannya kita ini Diputar Lalu, bikin 9 triple crochet Di 10 chain Yang tadi kita bikin Nah, ini triple crochet pertama Lalu, ini kedua Ini ketiga Teman-teman, disini Saya hanya akan bikin 9, 3 zigzag saja Maaf, maksudnya 3 zigzag saja Karena Saya mau Anting-antingnya itu Tidak terlalu panjang Kalau misalnya Kamu mau yang panjang Kamu silahkan Tambah saja Tinggal ulangi saja Teknik yang tadi saya Ajar kekam Sepanjang yang kamu mau Oh ya, teknik ini juga Itu bisa dibikin Jadi Konektor masker juga Karena kan dia bisa jadi panjang Jadi itu bisa jadi Konektor masker juga Jadi, kamu bisa Aplikasikan teknik ini Untuk berbagai project Yang akan kamu bikin Oke, ini triple crochet terakhir Seperti ini Sudah selesai Kemudian Rantai satu kali Dan Sudah jadi Nah, disini Saya tarik benangnya Kemudian Bakar Ini bakar Karena saya pakai Poly cherry ya teman-teman Jadi, tidak bisa pakai Gunting Nanti deh Kita buka benangnya Oke Dan saya akan Rapikan benangnya Kemudian Disini Saya akan Pasangkan kawat Supaya Membentuk anting Dan nantinya Akan bisa dipakai Terima kasih Terima kasih. Oke ini hasil akhirnya teman-teman. Jujur kalau saya sendiri sih saya suka sama stitchnya. Makanya saya inisiatif saja begitu supaya bikin antingnya. Karena memang saya suka saja begitu sama stitchnya. Jadi saya mau share ke kamu cara bikinnya. Kalau misalnya kamu mau bikin jadi barang yang lain. Please sekali kamu teksa juga di Instagram. Crochetila atau Awanayogi. Kalau misalnya kamu suka sama video ini. Silahkan kamu like. Terus kalau misalnya kamu support channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe. Oke teman-teman itu saja video tutorial dari saya. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. 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 Bye.